Halo Halo teman-teman balik lagi warung gua giri dan di video kali ini gua bakal tunjukin bagaimana cara mendapatkan atau membuat berbagai macam stone yang dibutuhkan untuk kraft teman-teman ya jadi buat kalian yang bingung ini hitamnya dapat dari mana sih sleepless stone dapat dari mana warm stone dapat dari mana activity stone dapat dari mana normal precision stone dapat dapat dari mana tuh soalnya kalau lu lihat kan kebanyakan item tersebut hanya berada di exchange atau di lelang teman-temannya Oke untuk mendapatkan item tersebut eh tidak bisa melalui farm teman-teman tapi materialnya bisa melalui farm Oke biar ku gua perjelas lagi ya teman-teman item ini nggak bisa bisa difarm tapi materialnya bisa difarm dengan kata lain teman-teman ini adalah item kraft teman-teman jadi semua stone tersebut adalah item kraft teman-temannya jadi bagaimana untuk bisa membuatnya jadi ini bukan terlebih mendapatkan tapi bisa membuat ya teman-teman kalau mendapatkan sih kalian kalian bisa dapatkan ini di exchange atau di lelang teman-teman tapi untuk membuatnya itu kalian harus jadi crafter teman-teman atau menjadi jab merkan terus go blacksmith jadi jab blacksmith Oke jadi kalian itu harus buka skill magic rock making teman-teman sebagai blacksmith Jadi kalau kalian itu kelas lain atau maksud gua itu kalau kalian jatuh lain seperti swordsman please ataupun Hunter ataupun apalagi ya eh asasin kalian nggak bisa bikin ini teman-teman nggak bisa bikin magic rock teman-teman atau bikin stone karena skill ini cuma ada di jab blacksmith teman-teman ya Nah sekarang eh magic rock magic rock makingnya gua udah apa ya udah gua udah bukakan sekarang tinggal equipment nah ini dia teman-teman item yang kalian mungkin bingung carinya dimana jadi ini adalah normal precision stone ini warm stone ini whisper stone ini slip stone ini activity stone dan ini adalah expert stone teman-teman ya expert precision stone jadi ini adalah item itemnya gimana kalian bisa membuatnya Oke nah untuk membuatnya kalian perlu material-material seperti ini teman-teman ya ini topaz black magic or eh major view of you gold 100% kalau slip stone ini butuh material ini Mercury jadi dengan kata lain kalau kalian jab selain blacksmith selain merkan sebelum blacksmith kalian nggak bisa membuat ini tuan-tuan jadi ya gitulah kalian bikin bikinnya harus punya bikin item ini harus lewat jab blacksmith teman-temannya buka skill magic rock makingnya Oke semoga video ini kalian bisa dengan adanya video ini kalian bisa mengerti bisa mendapatkan item ini dimana kalau kalian mau cari gampang ya beli di exchange beli di lelang teman-temannya tapi tentunya dengan harga yang ditentukan oleh crafter bukan ditentukan sih dengan harga eh apa ya harga sesuai stoknya gitu kan gitu kan teman-teman kalau harganya mahal itu berarti stoknya sedikit jadi iya jadi sekali lagi normal precision stone slip plus stone whisper stone semuanya ini hanya bisa dibikin oleh blacksmith teman-teman oke nah untuk lebih detailnya lagi bukan detail sih untuk membuat ini bagusan kalian bikin blacksmith tipe deks sama lag itu aja sih kuncinya soalnya eh pembuatan barang atau craft itu berdasarkan lag sama deks kalau untuk blacksmith teman-teman ya kalau memang kalian fokus untuk menjadi crafter blacksmith bukan kayak gue gue ini cuma buat tes doang ya buka-buka ini gua lebih fokus jadi apa blacksmith fighter ya teman-teman blacksmith hammerfall spammer kalau menurut gue sih oke so ya that's it for video semoga sekarang kalian udah mengerti kenapa stone stone tersebut agak susah didapatkan ya karena yang buat itu blacksmith itu punya sedangkan material-materialnya itu yang dicari nanti itupun sukses jennya seperti yang kalian lihat teman-teman ini ada 25% 23% ya jadi suksesnya lumayan kecil kalau rusak ya habis juga materialnya teman-teman ya tergantung keuntungan juga kadang-kadang Oke so itulah mengapa normal stone nggak bisa ditemukan acquire nya bisa ditemukan kalau kalian klik acquire kan biasanya ada tuh kayak ini acquire Oh di sini bisa dapat di toy shop kalau yang biasanya kan kalau kalian klik nggak ada kan itu karena kalian bukan pembuatnya teman-teman Oke so ya semoga video ini bisa membuat kalian mengerti dan thank you so much for watching see you in the next video semoga informasi ini berguna again video-video yang gue bikin tuh khusus untuk pemula ya teman-teman so ya see you on the next video see y'all